Komisi Pemberantasan Korupsi meresmikan pengoperasian rumah tahanan KPK yang terletak di belakang Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Komisi Pemberantasan Korupsi meresmikan rumah tahanan KPK yang merupakan cabang rumah tahanan negara kelas 1 Jakarta Timur. Rutan ini berada di bagian belakang Gedung Merah Putih KPK di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Rutan ini menerapkan standar yang telah ditetapkan Direkturat Jenderal Pemasyarakatan standar ini mencakup fasilitas bagi tahanan dan pelayanan bagi penghuni dan pengunjung rutan. Ini adalah salah satu sel yang berada di rutan baru milik Komisi Pemberantasan Korupsi yang merupakan bagian cabang dari rutan kelas 1 Jakarta Timur. Di sel ini terdapat 4 kasur atau untuk kapasitas 4 orang dan di dalam sel ini ada 1 kamar mandi. Total terdapat 13 sel baik itu untuk tahanan wanita maupun tahanan pria dengan kapasitas seluruhnya adalah untuk 37 orang. Ketua KPK Agus Raharjo menyatakan rutan KPK ini resmi beroperasi pada 6 Oktober 2017. Sebanyak 11 tahanan KPK dari Gedung C1 atau Gedung KPK Lama dipindahkan ke rutan KPK di Gedung Merah Putih, Jakarta. Pertama mungkin pindahkan teman-teman dari yang ada di C1. Yang ada di C1 nanti dipindahkan ke sini. Nah C1 mudah-mudahan di tahun anggaran 2018 direhab. C1 direhab supaya kapasitasnya juga agak meningkat. Jadi mudah-mudahan ini kan 37 kalau nanti nge-rehap C1 ada tambahan kapasitas. Dan juga fasilitasnya juga disesuaikan dengan yang ini. Berdasarkan data dari Komisi Pemberantasan Korupsi saat ini total tahanan KPK berjumlah 41 orang. 11 tahanan dipindahkan ke rumah tahanan KPK baru dan 30 tahanan berada di rutan Pemdam Caya Guntur, Jakarta. Dari Jakarta, Eva Wondo, Rianto Eko, Metro TV.